Pada soal ini kita akan membahas tentang stroke Nah, jadi stroke itu dapat terjadi jika suplai darah Ke otak, terhambat Atau berhenti Faktor apa yang menyebabkan stroke ini? Jadi, faktor yang menyebabkan antara lain Yaitu yang pertama adalah faktor kesehatan Nah, jadi Penyakit, beberapa penyakit Yang bisa memicu stroke Itu antara lain Ada diabetes Lalu hipertensi Kolesterol Lalu Penyakit jantung Ada juga infeksi jantung Atau aritmia Bisa juga obesitas Atau kekemukan Lalu Juga bisa juga Sleep aneh Atau riwayat serangan jantung sebelumnya Nah, yang kedua adalah faktor gaya hidup Faktor gaya hidup itu meliputi Jadi bisa merokok Lalu Obat-obatan terlarang Lalu juga Alkohol Dan kurang olahraga Lalu Lalu yang ketiga itu Juga ada faktor lainnya Nah, faktor lainnya itu Meliputi riwayat Jadi turunan Jadi Keluarga yang memiliki riwayat penyakit stroke Beresiko tinggi Mengalami penyakit yang sama Dan juga Faktor usia Jadi Usia yang lebih tua Itu biasanya lebih tinggi Gitu ya Resikonya Karena kan Organ-organ Itu sudah mulai Menua Begitu ya Nah, karena stroke Itu adalah penyumbatan Ya, pada otak Sehingga Penyakit Faktor-faktor penunjangnya itu Adalah Karena Pembulu darah pada otak Itu tersumbat Begitu ya Jadi Ketiga faktor utama ini Bisa memicu Terjadinya stroke Gitu ya Jadi Mulai dari Penyakit bawaan Gitu ya Lalu gaya hidup yang kurang sehat Dan faktor turunan juga usia Terima kasih telah menonton Haka Pembulu darah Terima kasih telah menonton Kita